awal film oke tuh emosinya dapet tuh bagi gua, membuat gua ikut merasakan juga tapi, dua adegan perpisahan ada dia pelukan sama nyokapnya dia pelukan sama bokapnya ngebangunnya tuh agak kurang selamat datang di The Talkies saya Bayu Edoi kita akan bahas film yang baru kita tonton Susi Susanti Love All sekarang, saya bersama Susi Susanti apa yang terjadi di Indonesia? akan anda mencari asilum di sini atau di negara lain? Susi Susanti mereka menawarkan Susi untuk trial di sana dimana? Jakarta? Susi Susanti Love All cukup jelas lah ya alur ceritanya apa gitu perjuangan dia menjadi peraih emas olimpiade dan kemudian sedikit kesulitan dia dapet warga negara atau kesulitan orang-orang keturunan Tionghoa dapet warga negaraan di awal film oke tuh emosinya dapet tuh bagi gua membuat gua ikut merasakan juga tapi begitu dia sudah juara di olimpiade agak sulit mempertahankan excitement di ceritanya kalau menurut gua kalau gua ya jadi no surprises gitu loh yang gua harapkan adalah penjabarannya seperti apa gitu nah kalau perjuangannya segala macam kemudian menurut gua yang di awal-awal tuh dua adegan perpisahan ada dia pelukan sama nyokapnya dia pelukan sama bokapnya ngebangunnya tuh agak kurang gitu ya itu nah terus color palette nya buat gua agak meletihkan gitu ya jadi gua gak ngerti itu istilahnya gitu pokoknya ke hijau-hijauan gitu ya sehingga nah sehingga ada beberapa terutama wajah itu jadi terlalu gelap gitu ya terus gua ngerasain bahwa membuat adegan pertandingan itu menjadi mendegangkan itu ternyata gak gampang ya gitu ya beberapa film olahraga ya kita tahu siapa yang akan menang kita tahu hasil akhirnya bahkan beberapa kita nonton aflinya gitu kan ya tapi begitu kita nonton filmnya tetep ada excitement gitu kan harus lebih menegangkan nah disini nih menurut gua flat aja kalau menurut gua sih Lora Basuki tuh bagus disini ya sementara kisah cintanya dia dengan Alan Budi Kusuma dengan Dianu Yoko itu kayak tempelan aja gitu kan iya kayak tempelan kisah cintanya kayak tempelan gak ada halangan apa-apa that's it terjadi jadi kalau menurut gua memang level excitementnya emosional excitement gua gak dapet sih disini gitu ya yang gua kagumi disini adalah usaha para pemerannya seperti Lora Basuki sama Dianu Yoko artinya gini gua mungkin agak samar-samar ya sama Alan Budi Kusuma ketika di pertandingan tapi gua ngeliat tadi yang gerakan tangannya tuh kayak Alan Budi Kusuma aja gitu kan ya dan elemen yang gua juga suka di film ini adalah tata artistiknya gitu jadi sama musik sih lumayan gua menurut gua musik iya itu nah kalau dari sinematografinya itu kan Inus Pasolang yang tahun lalu menang eh ya menang untuk Marlina kalau secara eksekusi oke lah cuman gak tau ada kedodoran kalau bagi gua pribadi sedikit kedodoran di third act nya kalau di gue gitu maksudnya film olahraga biopic olahraga terlepas dari hasilnya kita udah tau tuh excitement nya tetep ada gitu ya nah disini kalau menurut gua gak berhasil jadi untuk skor lo kasih berapa nih Doe? ini skor gua buat Susi Susanti Love All ya ini skor gua terima kasih udah mampir jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen sampai ketemu di episode berikutnya bye